Intro Selamat datang kembali di channel Joko Warsito Kita kali ini lagi di Yogyakarta Dan ingin mengajak teman-teman untuk review Salah satu villa yang ada di kota ini Villa ini sangat recommended Karena villanya estetik Dan kapasitas villa ini juga untuk 10 orang Jadi cocok banget bagi teman-teman Teman-teman yang ke Jogja bersama keluarga Atau bersama rombongan Itu teman-teman bisa pilih villa ini untuk menginap Nama villa yang akan kita review kali ini adalah Villa Sambi Sari Dan ini dia villanya Oke teman-teman kita langsung saja review Ada apa saja di dalam Villa Sambi Sari ini Kita langsung masuk ke area ruang tamu Bukan lobby Biasanya kalau di hotel kan lobby Kalau di sini ruang tamu Karena ini villa Kita langsung masuk ke ruang tamunya teman-teman Nah selamat datang di Villa Sambi Sari Nah seperti ini untuk ruang tamunya Ruang tamunya saat kita masuk Kita langsung berada di ruang tamu Ruang tengah Jadi di sini ada ruang tamu Terus ada juga meja makan sebelah sini Terus di sana juga ada dapur bersihnya Itu ada teman saya yang lagi prepare untuk bakar-bakar nanti malam Yang pertama mungkin kita langsung ke ruang tamu dulu Di dalam ruang tamu ini ada AC juga Terus ada TV TV-nya juga lumayan besar Ini sekitar Sepertinya di atas 50 inci Lumayan besar Jadi di sini juga Tersedia smart TV juga Untuk kamarnya di lantai 1 Ini ada 3 kamar Jadi kita ke kamar yang pertama dulu Untuk kamar pertama ada di sebelah sini Nah ini dia untuk kamar pertama Jadi kamar pertama ini untuk tipe bednya Queen size bed Jadi di dalam kamar ini juga dilengkapin AC juga Terus ada kursi Ada handuk Jadi juga disediakan handuk juga Kalau mau mandi ada di sini untuk handuknya Ada disediakan juga meja hias Jadi untuk bednya juga lumayan empuk Jadi kamar ini bisa untuk 2 orang Jadi ini yang kamar pertama Kita lanjut Di depannya kamar pertama Di sebelah sini Ini ada musola teman-teman Jadi untuk arah kiblatnya sebelah sana Arah barat arah ke kolam renang Di depan musola ini ada kolam ikan Nanti kita bisa cek dari luar Terus kita lanjut Ke dapur dulu kayaknya teman-teman Jadi ini untuk meja makan Terus disini juga ada baby chair ya Baby chair juga disediakan Ini juga ada Aduh Meja kursi kecil untuk anak-anak Jadi kalau teman-teman Bapak ibu Bahwa anak-anak ini sangat cocok Untuk menginap di Villa Sambisari ini Jadi kita masuk ke area kitchen Jadi nanti di villa ini ada 2 kitchen Jadi yang pertama adalah kitchen bersih Terus yang di belakang nanti ada Kitchen kotor ya Jadi di kitchen bersih ini ada kulkasnya Ada Itu apa itu kitchen set ya Itu apa meskati Kompor ya Ini kompor ya Kompor Terus Ya bener ya kitchen set ya Ada kompor ada wistafel Terus ini ada disediakan juga Riz cooker Terus ada dispenser juga Untuk air minum Jangan khawatir karena memang disediakan Banyak banget Di depan tadi juga Ada galon-galon juga Oke kalau teman-teman mau masak seperti Bapak-bapak ini Ini bisa masak disini Kalau ini Ini masak-masak yang mungkin tidak berat Nanti kalau memang masaknya berat Itu bisa di kitchen yang di belakang Oke Setelah itu kita lanjut Di lantai 1 ada apa lagi Di lantai 1 ini ada Kamar mandi Jadi untuk kamar mandi Karena di kamar tadi Itu belum ada kamar mandinya Kalau mau mandi disini Ada closet dan shower room juga Oke kita lanjut Ke samping Oke sebelah sini Ini adalah garasi Di garasi ini juga disediakan Sepeda ada 2 Jadi ini free Jadi teman-teman Kalau besok pagi Mau sepeda keliling Sambisari juga bisa Terus lanjut Ke sebelah sini Ini ada 2 kamar teman-teman Jadi totalnya ada 6 kamar 3 kamar di lantai 1 3 kamar di lantai 2 Jadi yang 2 kamar di lantai 1 ini Adalah kamar kecil Kalau teman-teman mungkin Bawa supir atau ART Itu juga bisa Dikasih kamarnya sebelah sini Tapi untuk kamar yang Di 2 ini Tidak ada AC nya Karena ini Nanti disediakan Kipas angin Kipas anginnya Kita lagi pakai Di ruang tamu Terus kita juga disediakan Extra bed Extra bednya ada 3 Extra bednya free Oke lanjut ke sini Nah ini adalah Kitchen yang Tidak bisa disebut Kitchen kotor sih teman-teman Ternyata juga bersih Cuma ini lebih Area nya lebih luas Disini juga disediakan Kompor Terus ini juga ada Alat untuk Bakar-bakar Barbecue juga ada Terus ini juga disediakan Tiker juga nih teman-teman Nah ada tiker Terus Ada Microwave Atau oven Ini namanya Microwave Oke ini disediakan juga Microwave Ini ada meja Kursi juga Terus ini kalau mau Nyuci baju Juga disediakan Jemuran Terus Sebelah sini Ini ada Kamar mandi juga Ada kamar mandi Terus Sebelah sini Ada mesin cuci Wah teman-teman Ternyata Kalau teman-teman mau nyuci Disini juga disediakan Mesin cucinya Jadi Jangan khawatir Kalau menginap lama pun Juga bisa disedi Oke untuk Lantai satunya Seperti ini teman-teman Kita lanjut ke Lantai dua Jadi di lantai dua Nanti juga ada Tiga kamar Kita langsung cek saja Kamar-kamar seperti apa Oke untuk lantai dua Oke untuk lantai dua Seperti ini teman-teman Jadi di lantai dua ini Setelah tangganya ada sofa juga Ada buku Jadi teman-teman kalau mau baca-baca buku Itu bisa juga disini Sambil nyantai Terus Di sini juga ada balkonnya juga Jadi kalau mau menginap udara segar Bisa kawatir di area balkon ini Terus Kamar yang pertama Adalah Di sini Iya Halo Selamat datang ke kamar dinda Sini masuk dulu Kamar dinda ini Kamar di king bed Ukurannya 4x4 meter Ini untuk dua orang Juga bisa Kalau menyusup Gak apa-apa Terus di sini juga Kita bisa lihat view-nya Kalau pagi-pagi Bisa dibuka Bisa bingkar ke halaman sana Kamar ini juga dilengkapi Sama ada Lamput tidur Terus juga ada Ada lemari Ada meja rias Ini kan cewek suka dandan Jadinya banyak meja rias Ini harus ada sih Wajib buat cewek Terus juga ada AC Biar kita tidurnya nyaman Ya kan Besok Pokoknya kalau Mau liburan ke Jogja Temu apa itu Ngidup di sini aja Rekomen banget Ini namanya Villa Sambisari Aduh Nggak tahu Dinda Ini ada kamar lagi Ini ada kamar lagi Iya Ini tuh anak-anak Cocok buat anak-anak Besok kalau anaknya kesini Juga kasih kamar ini aja Gak apa-apa Ini tuh ada Dua kasur ya Twin bed Jadi anaknya besok Bisa di sini Dua anak juga Ini tuh temanya Kayak permainan ya Kalau anaknya satu Gimana Anaknya satu yaudah Buat lagi Buat lagi Kita dari sini Nggak bisa lihat view-nya Yuk kolam renang ya Teman-teman Kulagi pada renang disana Ini tuh lemari Lemarinya tuh unik banget Ih lucu Lucu banget ya Ini Banyak juga ini lemarinya Wah isinya Itu apa Ini juga sama Lemari Cuma ini Lebih gede lemarinya Ini bukannya gimana tuh Ini mungkin di kunci Cari kuncinya dulu Cari kuncinya dulu Ini Wah ada Ini kan Ada bayaran juga Udah Udah ya Udah ya Pindah kamar lagi ya Oke pindah Yuk sini Kalau mau mandi Di mana Oh ya Kalau mau mandi Di sini Kamar mandinya Bagus banget Ada tangganya juga Buat penekan juga bisa Di sana Mau anda ke atas Ini Lihat Ada kacanya Udah apa Udah 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 sini Pak mandi Namanya Udah Udah Sawarnya Juga Ini Ada toiletnya Toilet duduknya Aman Udah ya Pindah lagi Ayo Kita kesini Kita sekarang Ke kamar utama Kamar utama Kita tuh ada Di sini Sebelah sini Silo Gimana Di sana Yang pakai kamar utama Siap sama Tidak tahu Ini tuh Siapa Bukan Dinda Kamarnya Di sana Luas banget Di sini Kamarnya Ya Ini harus Ngomong apa Lagi Ini 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 Luasnya berapa Belum 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 Kasih tahu Sudah Kalidah Kita bisa Lihat Di sini Ini ada Balkonnya Bisa Lihat ke Desa-desa Sana Tuh Bagus Lagi Masuk Ini juga Ada Sofanya Ada Sofa Di sebelah Sini Tuh Ada Sofa Ada TV Ini berapa Ini Kira-kira 50 Ini Ya Itu Sudah Kemana Lagi Ini Meja Rias Kacanya Juga Gede Pas Banget Ini Buat Cewek Cewek Ini Gak Cowokan Jalan Buat Cewek Aja Lanjut Lagi Mau Kemana Kesini Kolam Renang Eh Kolam Renang Maaf Ke Kamar Mandinya Dulu Masih ada Tangganya Buat Menean Lebih Luas Dari Kamar Yang Biasa Ya Nggak Jadi Tangga Iya Ini Buat Mene Cuma Enggak Ada Yang Boat Event Ini Ada Bedrop Nya Juga Bagus Ini Buat Berendam Lanjut Lagi Sini Ada Toilet Nya Di Sini Masih Aman Ada Sawernya Juga Lebih Gede Dari 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 Kamar Biasanya Lanjut Lagi Sini Keluar Kita Pemandangannya Bagus Banget Astetik Banget Ini Untuk Luang Santai Disini Lihat Sunset Atau Sunrise Disini Spotnya Bagus 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 Banget Ayo Kita Lihat Lagi Disini Ada Kolam Renang Teman Temanku Lagi Bada Renang Disini Nah Seperti Biasa Sebelum Kita Lanjut Ke Fasilitas Yang Lainnya Mari Kita Bas Terlebih Dahulu Harga Untuk Bermalam Di Villa Sambis Hari Ini Saya Pesannya Lewat Aplikasi Tike.com Jadi Buat Kamu Yang Pengen Menginap Di Villa Ini Bersama Keluarga Atau Rombongan Harga Normalnya Adalah Rp3.096.000 Per Malam Sudah Dapat 6 Kamar Dan Semua Fasilitas Yang Ada Di Villa Ini Dan Saat Teman-teman Pesan Melalui Aplikasi Tike.com Ada Diskon Khusus Dari Aplikasi Dan Harganya Menjadi Rp2.932.000 Kalau Pengen Lebih Murah Lagi Kamu Bisa Dapat Ekstra Promo Dengan Pakai Kode Promo JW500K Jadi Hanya Bayar Rp2.639.000 Saja Mantap Kan Bisa Hemat Sebesar Rp293.000 Jadi Buat Teman-teman Yang Ingin Stay Cation Bareng Keluarga Pesannya Pakai Aplikasi Tike.com Karena Ada Promo Buat Kalian Tinggal Masukin Kode Promo Sebelum Pembayaran Yaitu JW500K Jadi Bisa Dapat Diskon 10% Sampai Dengan Rp500.000 Kode Ini Berlaku Di Hotel Pilihan Rp300.000 Stay Bisa Kapan Aja Promo Berlaku Hingga 31 Desember 2022 Jangan Lupa Download Aplikasi Tike.com Ya Karena Beli Tike Murah Di Tike.com Jadi Nggak Ada Alasan Lagi Nggak Pake Tike.com Karena Ada Jaminan Harga Termurah Nemu Tike Hotel Villa Atau Apartemen Yang Lebih Murah Tike.com Bakal Ganti Selisnya Dua Kali Lipat Dengan Tike Ayo Follow Instagram Tike.com Agar Selalu Dapat Update Terbaru Oke Setelah Kita Review Dalam Villanya Teman Teman Di Lantai Satu Dan Lantai Dua Sekarang Kita Akan Review Di Area Outdoor Jadi Di Belakang Villa Jadi Dari Master Bedroom Tadi Ini Kita Bisa Langsung Turun Melalui Tangga Ini Menuju Ke Kolam Renang Nah Untuk Kolam Renang Disini Itu Juga Private Pool Jadi Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk Tamu Yang Menginap Di Villa Sambisari Ini Jadi Kalau Rembongan Teman-teman Misal 10 Orang Hanya 10 Orang Itu Yang Bisa Menggunakan Atau Yang Bisa Mengakses Kolam Renang Ini Villa Sambisari Ini Ramah Untuk Anak-anak Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Bawa Anak Itu Cocok Banget Karena Di Area Kolam Renang Ini Ada Banyak Permainan Untuk Anak-anak Ada Seluncuran Seperti Ini Terus Ada Ayunan Juga Terus Ini Ada Pelampung Juga Sama Ada Flamingo Jadi Kalau Mau Mainan Air Mau Duduk Di Atas Flamingo Sudah Free Tidak Ada Tambahan Karena Memang Fasilitas Ini Sudah Disediakan Oleh Villa Yang Jelas Jika Kamu Bersama Keluarga Atau Sahabat Kesini Rame-Rame Itu Wajib Untuk Mencoba Mandi Bareng Seperti Ini Seru Banget Pokoknya Dijamin Seru Banget Main Air Seharian Terus Loncat Terus Kalau Sudah Capek Malam Hari Itu Bisa Bakar Bakar Atau Barbecue Di Area Kolam Renang Ini Karena Memang Ada Space Dari Kolam Renang Sama Villa Itu Bakar Bersama Teman Teman Itu Top Banget Pokoknya Dan Seperti Ini Suasana Pagi Hari Dari Villa Sambisari Saat Ini Pukul 7 Pagi Wah Seger Banget Di Area Sini Memang Karena Banyak Pohon Pohon Masih Hijau Juga Terus Itu Si Dinda Sudah Sepedan Entah Dari Mana Itu Tadi Entah Bangun Jam Berapa Jadi Memang Kalau Teman Teman Ke Villa Sambisari Ini Sudah Disediakan Sepeda 2 Free Jadi Kalau Mau Keliling Di Daerah Sambisari Itu Bisa Menggunakan Sepeda Ini Sambil Menghirup Udara Pagi Saat Teman Pesan Villa Sambisari Ini Melalui Aplikasi Ticket.com Di Sana Memang Tersedianya Hanya Room Only Jadi Tanpa Breakfast Tapi Kalau Kamu Pengen Breakfast Itu Jadi Kalau Memang Tidak Ada Agenda Kulineran Keluar Itu Bisa Pesan Untuk Harganya Juga Lumayan Terjangkau Kemarin Ada Pilihan Nasi Kuning Atau Nasi Goreng Saat Ini Kami Pesannya Nasi Kuning Bersama Teman Teman Karena Males Sih Pagi-pagi Kalau Mau Keluar Atau Kemana Jadi Yaudah Pesan Sama Pengelola Villanya Dan Langsung Diantar Pagi Hari Udah Disajikan Di Dalam Pilih Seperti Dan Seperti Inilah Villa Sambisari Yogyakarta Jadi Seperti Apa Dinda Villanya Bagus Gak Recommended Gak Ini Recommended Bang Bagus Banget Ini Di Pedesaan Cuma Ini Bagus Juga Ini Kecil Tapi Aesthetik Semua Tempat Untuk Rame Rame Buat Kumpul Kumpul Bagus Itu Instagram Nya Instagram Banget Jadi Selain Hotelnya Bagus Jadi Yang Punya Hotel Ini Juga Mungkin Punya Konsep Instagram Jadi Dari Semua Sudut Yang Ada Di Villa Ini Bagus Bukan Untuk Foto Jadi Yang Di Kolam Renang Di Kamar Di Ruang Tamu Bagus Semuanya Jadi Bagi Teman Teman Yang Ke Jogja Bersama Keluarga Ataupun Bersama Teman Teman Bisa Pilih Villa Sambisari Ini Untuk Menjadi Pilihan Untuk Menginap Oke Saya Joko Warsito Dan Dinda Sepertinya Harus Pamit Undur Diri Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Selesai Jika Teman Teman Ada Rekomendasi Hotel Atau Villa Yang Ingin Kami Review Bisa Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton